Intro Kembali di Live Update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya. Sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih hidup ditemukan di atas tempat sampah di Jawa Timur. Temuan ini sontak menggegarkan warga Jalan Joyo Mulyo, Gang 2, Kelurahan Merjo Sari, Kejamatan Lowegwaru, Kota Balang. Tabur Selang Lama datang petugas dari Polsek Lowegwaru, tiba di lokasi dan membawa bayi tersebut ke rumah sakit Saiful Anwar. Informasi lebih detailnya dan juga bagaimana keadaan bayi tersebut saat ini akan dilaporkan oleh Rekan Kukuh Kurniawan, reporter Tribun Jatim. Di sana, halo Rekan Kukuh. Halo Rekan Dea. Iya, Kukuh bagaimana saat itu awal mula penemuan bayi ini, apakah diketahui siapa yang pertama kali melihat sesosok bayi laki-laki ini? Jadi saat kejadian itu terjadi, bayi itu ditemukan di atas tempat sampah pada selasa tanggal 4 malam kemarin. Jadi bayi tersebut berada di dalam kardus dan diletakkan oleh pelaku yang hingga saat ini belum ditemukan siapa pelakunya itu tersebut di atas tempat sampah. Iya, lalu bagaimana kondisi bayi saat ditemukan? Bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dan saat ditemukan pertama kali dalam kondisi sehat serta tidak bersih kondisinya dan ari-arinya pun juga terlihat masih menempel di tubuh bayi tersebut. Sehingga dari penemuan tersebut, warga yang berada di sekitar lokasi penemuan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Posek Lohwaru. Lalu sejauh ini bagaimana upaya yang sudah dilakukan pihak kepolisian terkait penemuan bayi ini? Usai ditemukan, bayi tersebut langsung dibawa oleh anggota Posek Lohwaru ke Rumah Sakit Sefu Anwar Malang untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Dan untuk saat ini Kapolsek Lohwaru, Kombo Suyoto mengatakan pihaknya masih melakukan penyidikan lebih lanjut terkait kejadian tersebut. Dan hingga saat ini pihaknya masih memintai keterangan dari para saksi yang beratasi di sekitar lokasi penemuan. Begitu Rekan Dea. Baik, terima kasih Rekan Koko Kurniawan untuk laporan Anda dari Kota Malang. Selamat bertugas kembali.